Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan, Presiden Joko Widodo memerintahkan jejarannya untuk menjaga defisit APBN tahun 2023 agar berada di bawah 3% dari produk domestik bruto. Hal ini disampaikan Presiden saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna tentang Nota Keuangan dan Rencana APBN 2023 di Istana Negara Jakarta. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, saat ini situasi perekonomian global mengalami guncangan dan gejolak serta ketidakpastian yang sangat tinggi. Oleh karena itu, APBN 2023 harus dirancang untuk mampu menjaga fleksibilitas dalam mengelola gejolak tersebut. Menteri Keuangan juga menyampaikan, Presiden memberikan arahan agar defisit APBN harus di bawah 3% dan dijaga dari sisi sustainabilitasnya. Di samping itu, dari sisi belanja negara tetap akan mendukung berbagai prioritas nasional tahun depan. Seperti sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur termasuk IKN, hingga pengenggaran pemilu. Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara baru-baru ini. Namun Presiden tadi menyampaikan bahwa pertumbuhan defisit APBN harus di bawah 3% dan dijaga dari sisi sustainabilitasnya. Oleh karena itu, kita akan melihat dari sisi belanja negara yang tetap akan mendukung berbagai prioritas-prioritas nasional. Menteri Keuangan menambahkan, secara keseluruhan belanja kementerian dan lembaga pada 2023 akan mencapai kisaran Rp993 triliun dengan fokus utama pada program-program nasional. Terima kasih telah menonton!